Maka pembahasan-pembahasan ini, teman-teman, yang akan mungkin dibahas lebih dalam oleh Bang Fadli Wijaya sebagai pembahasan kita pada sore hari ini. Maka untuk mengefektifkan waktu yang ada kepada Bang Fadli Wijaya, waktu dan tempat kami bersilakan. Oke, terima kasih Ramzi sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai hukum perusahaan. Mungkin dari kalian sudah ada yang mempelajari mata kuliah ini di kampus. Mungkin dari sebagian kalian juga belum ada yang mempelajari mata kuliah ini di kampusnya. Maka dari itu saya akan membawakan materi mengenai hukum perusahaan. Hukum perusahaan pada Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Itu terdapat dua unsur bentuk usaha. Yaitu pertama, bentuk usaha. Bentuk usaha ini apa? Berupa organisasi atau badan usaha yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia. Serta dua, jenis usaha berupa kegiatan dalam bidang perekonomian atau perindustrian, perdagangan, perjasaan, pembiayaan yang dijalankan oleh badan usaha secara terus-menerus. Sedangkan, leks spesialis dari hukum perusahaan ini adalah hukum dagang seperti yang sudah disampaikan oleh Ramzi. Hukum dagang ini sudah termasuk kodifikasi dari hukum perdata juga. Hukum perdatanya itu kan leks generalis keseluruhannya. Nah, unsur-unsur dari perusahaan ini pertama itu ada badan usaha. Yang tadi saya sampaikan, badan usaha itu seperti apa saja bentuknya? Nah, badan usaha ini ada perusahaan-perusahaan dagang salah satunya. Dan ada firma, serta persekutuan komanditer dan perseroan terbatas. Nah, hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan yang dibuat di muka notaris. Kecuali kooperasi, yang akta pendiriannya dibuat oleh para pendiri dan disahkan oleh pejabat kooperasi. Nah, ada unsur kedua yaitu kegiatan dalam bidang perekonomiannya. Buang lingkup dari kegiatan perekonomiannya ini adalah bidang perindustrian, perdagangan, dan perjasaan. Yang ketiga, unsur perusahaan ini dilakukan secara terus-menerus. Yang artinya sebagai mata pencarian, tidak insidental, dan bukan pekerjaan sambilan. Dalam artian ini kita harus terfokuskan untuk menjalankan perusahaan ini agar lebih efektif saja. Lalu ada unsur bersifat tetap. Unsur bersifat tetap ini adalah kegiatan tidak mudah atau berganti dalam waktu singkat. Jangka waktu yang lama, jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat izin usaha misalnya 5 tahun, 10 tahun, hingga 20 tahun. Nah, terang-terangan. Terang-terangan mengartikan ditujukan kepada dan diketahui oleh umum. Bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui, dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Bentuk dari terang-terangan ini dapat diketahui dari akta pendirian perusahaan, nama dan merk perusahaan, surat izin, surat izin usaha, surat izin tempat, dan akta pendirian perusahaannya. Nah, keuntungannya ini menunjukkan nilai lebih atau hasil yang diperoleh dari modal yang diusahakan atau capital gain. Setiap kegiatan menjalankan perusahaan tentu menginginkan modal. Nah, modal perusahaan ini yang kita harapkan keuntungannya atau laba dapat diperoleh karena tujuan utama dari perusahaan adalah memperoleh keuntungan, jelas. Nah, ada istilah pembukuan dalam perusahaan. Pembukuan ini menurut Pasar 8 Ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Kemudian, ditentukan setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagai maksud dalam Pasar 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam Pasar 5 ditentukan catatan terdiri dari neraca, neraca tahunan, perhitungan laba rugi, atau rekening jual, eh rekening, rekening, dan jurnal transaksi harian. Atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai kewajiban dan hak-hak lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan. Ruang lingkup perusahaan ini ada dua, yaitu bentuk usaha dan jenis usaha yang tadi saya sampaikan. Kita masuk ke bentuk usahanya. Bentuk usaha itu yang pertama ada perseorangan. Bentuk dari usaha perseorangan ini adalah perusahaan otobis atau PO, dan perusahaan dagang atau PD. Dan kedua itu ada persekutuan atau badan hukum. Bentuk badan hukum perusahaan, persekutuan, dan badan hukum diatur dengan undang-undang firma dan persekutuan komanditer. Diatur dalam kitab undang-undang hukum dagang. Nah, perseorangan terbatas diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007. Koperasi diatur dalam undang-undang nomor 25 tahun 1992. Perusahaan umum dan perusahaan perseorangan diatur dalam undang-undang nomor 9 tahun 1969. Firma dan persekutuan komanditer bukan badan hukum. Nah, sedangkan persekutuan terbatas, kooperasi, perusahaan umum, dan perusahaan persekutuan adalah badan hukum. Perserauan terbatas dan kooperasi adalah badan usaha milik swasta. Sedangkan perusahaan umum itu milik BUMN. Nah, kita masuk ke jenis usaha. Jenis usaha adalah berbagai macam usaha di bidang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa, dan bidang keuangan atau pembiayaan. Nah, usaha setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan, apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan laba. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha adalah setiap orang atau subjek hukumnya yang menjalankan suatu bidang usaha tersebut. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Oke, Ramji. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih atas penyampaiannya yang luar biasa, Bang Fadli. Mungkin saya simpulkan sedikit ya. Tadi kita membahas tentang peringkatan perusahaan, di mana ya iblatnya adalah pasal 1 huruf B Undang-Undang nomor 3 tahun 1982, di mana dikatakan bahwa perusahaan itu setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan dididikan, dibekerja, serta berkedudukan di wilayah NRI. Dan juga tujuannya jelas untuk mencari keuntungan atau mencari laba. Dan tadi juga disampaikan unsur-unsur perusahaan itu ada tujuh, diantaranya adalah yang pertama, badan usaha. Kemudian yang kedua itu ada kegiatan dalam bidang perekonomian, lalu ada dikerjakan secara terus menerus. Dan untuk itu berarti otomatis sifatnya tetap. Lalu dilakukan secara terang-terangan, tujuannya adalah untuk keuntungan atau laba, dan yang terakhir adalah adanya pembukuan. Kemudian untuk ruang nikupnya juga dibagi menjadi dua, di mana ada bentuk usaha dan jenis usaha, di mana bentuk usaha juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada perseorangan dan persekutuan atau badan hukum, lalu untuk jenis usaha sendiri merupakan berbagai macam usaha yang khususnya adalah di bidang perekonomian, yang meliputi bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa, dan juga bidang keuangan, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu dari Bang Fadli Widjaya, teman-teman. Lalu untuk membuka diskusi kita, maka dipersilakan untuk teman-teman sekalian, apabila ada yang mungkin belum paham, atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Abang Dhafadli kita, boleh untuk raise hand atau langsung saja membuka mic-nya, teman-teman. Dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Silakan, saudari Devina. Ya, tadi kan sudah disampaikan bentuk usaha yang ada persekutuan atau badan hukum. Di persoalan ini kan ada namanya perusahaan otobis atau perusahaan dagang. Membedakan dengan perusahaan otobis dan perusahaan dagang ini apaan sih? Terima kasih moderator, dan apakah yang bentuk usahanya yang beda saja, dan bagaimana caranya, dan ada nggak sih dasar hukumnya gitu, untuk, ya itu aja deh, coba itu dulu saja, yang membedakan antara perusahaan otobis sama perusahaan dagang. Ya, oke. Jadi mungkin secara garis besarnya, perbedaan antara perusahaan otobis dengan perusahaan dagang, Bang Dhafadli. Baik, mungkin... Oke. Ditampung aja dulu, Pak, ya. Oke, siap. Teman-teman sekalian, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya, gimana? Boleh nanya lagi nggak satu lagi? Ya, boleh. Dipersilakan. Ya, makasih. Jadi, yang ingin saya tanyakan, untuk mendaftarkan suatu perusahaan gitu, itu gimana sih langkah-langkahnya atau cara-caranya? Gitu sih. Apa aja yang harus dilengkapi untuk terdaftar gitu perusahaannya? Terima kasih. Ya, mungkin karena banyak juga usaha-usaha kecil ya, Bang Dhafadli, dimana mungkin kalau orang bilang belum bisa jadi bilang perusahaan, tapi itu salah satu bentuk usaha gitu. Jadi, apa syarat-syarat biar suatu usaha itu bisa dikatakan sebagai mungkin sampai ke tingkat perusahaan. Dan perusahaan ini kan tadi dikatakan terdaftar gitu. Ada yang di BUMN, ada yang di BUMN. Maka kriterianya gitu mungkin dari perusahaan ini bisa sampai ke tingkat perusahaan dan bisa terdaftar gitu. Mungkin itu. Moderator itu ada yang angkat tangan, Bang Dhafadli. Oh iya, silakan kepada Bang Dhafadli. Ijin bertanya. Bagaimana cara mengecek profil perusahaan? Itu aja sih. Baik. Jelas ya pertanyaannya. Dari untuk Bang Dhafadli. Ijin lagi. Karena kan kita nggak pernah tahu ya perusahaan itu milik siapa. Ketika kita mau mengajukan, kayak misalnya gugatan ke perusahaan, kita kan harus lihat ya profil perusahaan, direkturnya siapa, komisarnya siapa, dan strukturnya itu seperti apa. Nah, cara melihat profil perusahaan itu seperti apa gitu. Itu aja sih. Baik. Terima kasih atas pertanyaan yang hebang Dhafadli. Oke. Mungkin saya langsung jawab aja dulu ya, moderator untuk pertanyaan pertama dari Depina. Mengenai perusahaan otobis. Itu sudah ada yang mengatur atau belum? Nah, perusahaan otobis dengan perusahaan dagang itu belum diatur dalam undang-undang. Dalam artian, belum ada undang-undang khusus yang mengatur bentuk dari perusahaan tersebut. Nah, perusahaan tersebut itu hanya mengacu dari undang-undang daftar perusahaan, kewajiban daftar perusahaan tadi. Nah, dan mengacu kepada akte notaris yang dihadap langsung oleh para pihak pemegang saham. sedangkan pertanyaan kedua dari Depina. Tadi soal apa? Gimana biar perusahaan itu bisa terdaftar gitu? Dan langkah-langkahnya mungkin. Oke. Pertama, kita klasifikasikan dulu ketika kita ingin membuat suatu perusahaan, itu kita mengacu kepada kegiatan usaha dan apabila memang kita ingin bareng-bareng dengan teman kita, salah satunya, kita bisa mengajukan pembuatan perusahaan atau peseroan di hadapan notaris dengan modal Rp25.000.000 sampai Rp1.000.000.000 Nah itu dibagi pada pilihan setelah itu tahapan akan membuatkan perseroan ketirian perseroan itu sebagai dasar yang akan didaftarkan atau dilegalkan kepada administrasi hukum umum atau masih dalam menaungan Kemenkumham juga Nah setelah itu baru perusahaan akan mengeluarkan Kemenkumham atau ini akan mengeluarkan SK SK pendirian PT-nya Nah setiap jabatan dari Dewan Komisarisnya dan Dewan Direksi itu selama lima tahun lima tahun jabatannya mungkin itu aja Nah untuk Irfan pertanyaannya apa tadi? Untuk ada cek profil suatu perusahaan Bang Oke Cek profil suatu perusahaan Pertama itu bisa kita cek melalui cetakan dari SK Kemenkumhamnya atau AHU itu bisa kita cek di lembar tersebut terdapat atau tercantum dari struktur Dewan Komisaris dan Dewan Direksinya atau bila memang tidak ada cetakan tersebut maka kita bisa mintakan langsung kembali ke notaris karena pada ujung-ujungnya memang notaris lah yang bertanggung jawab untuk memperoleh data-data tersebut Nah beda hal lagi kalau semisalnya sekarang ini ada perseroan perorangan perseroan perorangan perorangan bisa didirikan oleh satu orang satu orang saja yang modal berbas bisa dari lima juta atau selebihnya atau dibawahnya juga bisa itu hanya didirikan oleh subjek hukum satu orang saja seperti itu Irfan tata caranya dan pengertian untuk mengenai perseroan perorangan tadi jadi seharusnya memang kita bahas juga perseroan perorangan ya seperti itu Ramji saya kembalikan baik berarti kalau dari yang saya simpulkan dari jawaban Abang Leni berarti mau apa bentuk bentuk usaha itu tetap harus terdaftar di ini ya Bang Kemenkumham ya Bang iya di Kemenkumham itu yang akan didaftarkan dan dilegalkan oleh notaris setempat seperti itu kecuali perseroan perorangan perseroan perorangan kita bisa mendirikannya sendiri ya tapi kita ketahui lah bahwasannya ketika kita merasa sanggup untuk mendirikan perusahaan maka ada pajak yang yang diwajibkan untuk dibayar nah bila tidak ingin pajak itu kita tanggung sendiri maka solusinya adalah membangun perseroan terbatas yang biasa saja itu yang akan ditanggung oleh para pihak pembangsa seperti itu Ranji baik kalau dari pertanyaan saya pribadi yang terbesit mungkin ini terbesit juga di pemikiran teman-teman apakah bisa jika perseroan perseroan tadi misalkan terbentuk terus tiba-tiba menjadi besar dan pajaknya pun otomatis menjadi besar terus tiba-tiba dia ingin mengubah menjadi perseroan terbatas apakah itu bisa dilakukan tidak bisa karena perseroan perorangan itu memiliki undang-undangnya tersendiri dan ruang lingkupnya juga memang harus bertanggung jawab sendiri ada namanya undang-undang perseroan perorangan itu undang-undang baru kalau tidak salah tahun 2021 nanti dicek saja nah itu dari perseroan perorangan kita tidak bisa pindah ke perseroan terbatas biasa nah karena kita sudah mencatatkan diri kita dan perusahaan kita ke kemenkumham atau AHU itu secara individu jadi tidak bisa untuk pindah badan hukumnya seperti itu Ramji berarti mau tidak mau bikin dari awal ya Bang bikin perusahaan terbatas sendiri gitu gak bisa betul kalau tidak ya paling sarannya untuk semisalnya tidak ingin melanjutkan perseroan perorangan maka ajukan permohonan untuk penghapusan perseroan perorangan tersebut ke kemenkumham atau AHU secara langsung seperti itu Ramji baik terima kasih banget terima kasih teman-teman juga ingin dikupas kembali silahkan teman-teman mungkin dari Salsabila apakah sudah jelas atau ada yang ingin tanyakan saudara mungkin dari Rifqi Fahrezan Bang Irfan apakah jawabannya sudah pertanyaannya sudah terjawab bang untuk cara cek profil suatu perusahaan cukup cukup saudari Devina gimana apakah ada yang kurang tentang perusahaan otobis perusahaan dagang cukup sih maaf maaf cukup sih tapi tadi ada minimal ini ya apa tuh yang itu yang 20 juta sampai berapa juta itu untuk mendaftarkan minimal modal minimal modalnya berarti ada minimal modal ya kalau untuk mendirikan perusahaan itu 25 juta minimal modal ya Ferdi dapat tanya dari LKBH nih ya dipersilakan untuk ini bertanya langsung one week aja oke baik assalamualaikum teman-teman salam salam sejahtera salam permahi saya saya ucapkan terima kasih terhadap seluruh kawan-kawan yang sudah memberikan waktunya terhadap teman-teman LKBH Permahi Tangerang saya sudah memberikan waktu untuk bertanya disini ada yang saya ingin bertanyakan terkait masalah RUPS apakah apakah itu dalam setiap RUPS pertama atau talon pendiri apakah wajib untuk menyetujui setiap pengeluaran yang dilakukan oleh pendiri lainnya sebelum persoaran sebelum perseroan terbatas diberikan sebagai dari pernyataan modal pendiri tersebut dalam perseroan terbatas saya ini dari kemarin baca-baca terkait perusahaan banyak perusahaan yang baru untuk bagaimana ketika rapat RUPS itu berhakkah untuk menolak atau untuk memperlimbangkan ketika dalam suatu rapat tersebut itu tidak menyetujui ataupun berkembangkan bagaimana rule-rule dalam perupaya tersebut itu Pak Ketua saya ingin tahu di dalam karena saya kan bukan jurusan hukum bisnis mungkin dari teman-teman dari kajian-kajian pada saat ini saya bisa temukan suatu jawaban yang sangat kemungkinan bagi saya beritahu oke mungkin itu saja Pak Ketua mohon tanggapan baik terima kasih kepada LKBH mungkin kalau tidak salah RUPS itu rapat umum pemegang saham mungkin itu ya oke untuk Bang Fadli silakan jika ingin langsung dijawab oke terima kasih Ferdi selaku Direktur LKBH RUPS ini sebutan untuk pada saat perusahaan ini sudah terbangun dalam artian perusahaan ini sudah berdiri maka terciptalah sebuah rapat umum pemegang saham nah apabila salah satu para pemegang saham itu tidak ada yang sepakat atas keputusan dari para pemegang saham yang lainnya maka RUPS itu tidak sah dan apabila memang para pemegang saham ini ingin diwakili oleh satu orang pemegang saham maka harus disepakati juga secara bersama bahwa sahnya misalkan si Irfan salah satu dari para pemegang saham ini diberikan kepercayaan atau mandat untuk mewakili dari perusahaan atas misalkan perubahan-perubahan yang ada dalam perusahaan ya maka si Irfan mempunyai kekuatan untuk mengatur perusahaan tersebut misalnya ada perubahan atau ada perpanjangan masa jabatan itu biasanya untuk masa perpanjangan jabatan itu ketika jabatan setelah lima tahun dalam anggota direksi atau komisaris itu sudah habis si Irfan ini diberikan mandat atau kepercayaan untuk mewakili perusahaan yang pasti memang harus disepakati secara bersama kalau memang tidak disepakati secara bersama maka RUPS itu tidak sah seperti itu Ferdi baik apa ada tanggapan lagi dari Ferdi LKBH mungkin bisa on mic mungkin tadi kita ngomongin masalah uang modal yang 25 juta sampai 1 miliar apakah uang itu memang harus ada ketika pembuatan akta notaris itu dilakukan atau kan sebenarnya kita bisa saja ngawang-ngawang bilang kalau kita punya 25 juta kita punya 100 juta 150 juta tapi nyatanya tidak ada dan SK bisa tetap dibuat atau memang sebenarnya harus ada di depan mata uang itu bang sebenarnya secara praktiknya ketika kita ingin mendirikan badan hukum atau perseroan untuk membahas mengenai modal itu tidak harus ada modalnya terlebih dahulu itu tergantung dari kesepakatan bersama lagi karena kalau kita membahas mengenai perusahaan terlebih itu perusahaan terbatas perseroan terbatas itu tetap karena kita itu membangunnya secara bersamaan bukan seperti perseroan perorangan nah maka segala keputusan segala pembahasan dari segi modal modal di store itu tergantung putus sama nah harus ada duitnya dulu istilahnya harus ada modalnya dulu bisa kita mendirikan perseroan tergantung ke depannya nanti bagaimana kesepakatan bersama apakah modal ini berbentuk uang ataukah modal ini berbentuk barang dengan senilai senilai harga yang sama dengan modalnya seperti itu berarti tidak harus tergantung bagaimana kesepakatan saja betul baik mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman dipersilakan untuk langsung open mix saja mungkin biar cepat dari perwakilan LKBH apakah ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin dari Rifki Pareza dari Sir Kak Alin Samsul silakan jika ada yang ingin ditanyakan terima 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 kasih. 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 perusahaan cukup dengan kita membuat NIB aja, nomor induk berusaha itu maka legalitas kita disitu kuat untuk menjalankan usaha dagang kita kayak gitu dan ketika memang kita membutuhkan untuk mengejar ruang lingkup yang lebih besar untuk usaha kita, maka kita beralih lagi nih bisa kita buat persekutuan komanditer atau CV CV itu badan usaha perseroan itu badan hukumnya jadi beda, beda badan kalau CV usaha, perseroan itu itu tentu memiliki kekuatan hukum yang kuat juga, tapi kalau badan hukum itu udah jelas kalau semisalkan terjadi sengketa dalam perseroan itu salah satu dari kita atau para pemegang saham itu yang bertanggung jawab misalkan ya salah satu contohnya kayak terjadi pembakaran hutan kalau bisa aja kalau misalkan imbasnya karena itu perilaku dari menjalankan sebuah perusahaan ya maka yang bertanggung jawab adalah anggota direksi atau anggota komisaris tergantung siapa yang dipercayai untuk mewakilkan menangani sengketa tersebut seperti itu oke berarti posisinya beda nih bang antara anggota direksi atau mungkin komisaris dengan pemegang saham bang karena kan orang agak agak abu-abu tuh ada yang bilang pemegang saham itu dia yang punya perusahaan ada yang bilang pemegang saham itu cuma sekedar dia naruh saham aja gitu ntar dia cuma nerima beres ya gitu bahasanya itu sebenarnya gimana kedudukannya bang antara anggota direksi dengan pemegang saham anggota direksi itu yang memiliki kewenangan untuk menjalankan perusahaan dan kalau semisalkan anggota komisaris itu yang memiliki kewenangan untuk menetapkan rapat-rapat yang istilahnya telah diadakan atau disepakati bersama jadi kalau untuk menjalankan perusahaan tersebut itu kita istilahnya diwakili oleh direksi dan untuk menetapan dari rapat-rapat atau RUPS yang diadakan itu diwakili atau dijalani oleh komisaris itu kewenangan komisaris jadi untuk menjalankan perusahaan itu kewenangan direksi untuk menjalankan keputusan segala macam dari RUPS itu kewenangan komisarisnya seperti itu baik terima kasih atas jawabannya Bangda lalu mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan dari ke Sylvia nih Kak Sylvia Indriani mungkin ada yang ditanyakan Kak 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 Sylvia kayaknya lagi tidur nih gak ada suaranya gak ada lagi di jalan kena macet Pak oh lagi di jalan sibuk sekali dengan karirnya Ya mungkin kalau semisalkan tidak ada lagi pertanyaan bisa kita akhiri aja Ji siap mungkin jika tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman untuk diskusi singkat kita sore hari ini mau tidak mau mungkin dengan berat hati kita tutup nih teman-teman tapi insyaallah kedepannya kita akan buat lagi diskusi-diskusi atau kajian-kajian internal mengenai mungkin lebih spesifik dari hukum perusahaan itu mungkin nanti bisa ada yang mengisi masalah investasi mungkin sekarang-sekarang ini kan anak muda lagi tertarik banget sama yang namanya investasi jadi gak kerja tapi dapat duit bahasanya kan investasi kan seperti itu di mata mereka mungkin kedepannya insyaallah bisa kita laksanakan kajian-kajian lebih mendalam dan lebih spesifik tentang pembahasan mengenai hal yang ingin kita bahas yang ingin kita diskusikan lalu untuk kajian hari ini tadi sudah saya sampaikan untuk kesimpulannya namun untuk tanya-jawabnya tadi kita sempat membahas masalah perusahaan otobis perusahaan dagang lalu bagaimana cara untuk mendaftarkan suatu perusahaan dengan mekanisme ya sama seperti yang kita ketahui dalam maka pelajaran atau kuliah hukum perdata gitu tetap harus ada akte notaris itu teman-teman untuk perseruan terbatas dan sebagainya kecuali untuk perseruan itu perorangan tidak diberikan akte notaris dan untuk modal tadi sangat fleksibel kalau misalkan tidak harus ada duitnya dan tidak harus langsung disetor dan ada beberapa jenisnya lalu ada juga ada pertanyaan tentang cara cek profil suatu perusahaan dimana pasti suatu perusahaan itu jika terdaftar atau sifatnya adalah perseroan itu badan hukum maka pasti ada SK-nya dan bisa dicek nomor SK-nya atau AU-nya dan masalah RUPS tadi juga sudah dijelaskan bahwa RUPS itu adalah rapat umum pemegang saham dan RUPS ini menentukan mungkin langkah-langkah perusahaan ke depannya apabila ada masalah penyelesaian masalahnya itu ada di RUPS dan biasanya RUPS ini kalau tidak salah dilakukan ada rapat rutinnya setahun sekali bagaimana apakah saham ini mau dibuka apakah saham ini mau ditutup dan bagaimana jika terjadi investasi bodong yang pertama kita mungkin tidak mau terkena investasi bodong mungkin kasus yang sangat mungkin pernah hangat itu tentang menanti dimana seseorang sifatnya sepertinya franchise 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 yang mungkin bisa dibilang itu beli putus tapi banyak orang yang merasa dirugikan itu mungkin salah satu bentuk kesalahan berinvestasi dimana perusahaan yang belum mungkin belum stabil buka harga sekitar 600 juta kalau tidak salah dan dengan beraninya menginvestasikan maka harus dilihat berusaha dari perusahaan jika kita ingin berinvestasi lalu jika seseorang ingin masuk ke dalam suatu perusahaan tadi sempat dibahas gimana yaitu dengan berusahaan Terima kasih.